. Elias Etung 64 tahun seorang petani warga desa Munerana, kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sika, ditemukan meninggal dunia di pohon cengkeh. Elias diduga jatuh dari pohon cengkeh, Kamis 26 September 2024, sekitar pukul 8 Wita. Korban diduga terjatuh saat korban memetik cengkeh milik warga yang beralamat di Dinakat Dogon, Desa Pogon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika. Kapolres Sika AKBP Hardi dinata melalui kasih humas Polres Sika Ibda Yermi Soludal mengatakan, korban bersama tiga orang pekerja berangkat dari rumah pemilik pohon cengkeh menuju ke kebun. Sesampainya di kebun cengkeh tersebut, korban bersama tiga orang pekerja langsung memanjat ke masing-masing pohon cengkeh, dan sekitar pukul 10 Wita, pemilik kebun datang mengantarkan makanan untuk para pekerja. Saat itu, pemilik kebun menunggu korban, namun korban belum juga datang untuk makan. Kemudian dua pekerja lainnya dan pemilik kebun cengkeh memanggil korban tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya mereka langsung menuju ke pohon cengkeh tempat korban memanjat. Sesampainya di tempat kejadian, mereka mendapati korban sudah berada di bawah pohon cengkeh dengan posisi tertelungkuk. Lalu para pekerja ini datang memegang tangan korban namun korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, mereka langsung menghubungi tetangga dan menghubungi kepala desa Rubit, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kewapante. Tetapi karena lokasi kejadian tersebut berada di wilayah desa Pogon, kecamatan Waigete, sehingga anggota Polsek Kewapante menghubungi anggota Polsek Waigete. Saat ini korban disemayamkan di rumah duka di Baunuk, desa Munerana, kecamatan Hewokloang, kabupaten Sika. Selama ini korban tidak ada masalah dengan keluarga ataupun orang lain. Korban selama ini bekerja sebagai petani, tetapi saat musim cengkeh tiba, korban menjadi pekerja untuk memetik cengkeh. Atas peristiwa tersebut, keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai sebuah musibah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!